Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Sterak. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait ranjau Al-Qasam di Rafah, ledakan tank tempur Israel. Brigadier Al-Qasam merilis sebuah video yang merupakan bagian dari operasi di Rafah dan Gaza melalui saluran telegram pada Rabu. Dalam video tersebut, para pejuang terlihat menggali terowongan di bawah sebuah bangunan tiga lantai di Tal Al-Sultan Rafah, Gaza. Ujung terowongan berada di tengah jalan, khususnya Jalan Al-Bahar yang merupakan salah satu rute aktif tank-tank IDR. Dikutip dari Paulistan Chronicle, pejuang Palestina kemudian menyiapkan ranjau peledak khusus dengan daya ledak besar. Ranjau tersebut ditanam di bawah rute terowongan yang telah digali. Saat pasukan Israel dengan kendaraan militernya melewati rute tersebut, ledakan besar terjadi. Tank Markafah yang berada tepat di atas ranjau meledak dan hancur. Para tentara Israel di dalam tank juga terbunuh. Ini bukan pertama kalinya jebakan Brigadier Al-Qasam berhasil membuat IDF terjebak. Pada minggu lalu, Brigadier Al-Qasam memasang sebuah perangkat di rumah di lingkungan Zeyton, timur kota Gaza. Pasalnya tentara Israel masuk ke dalam rumah tersebut dan terkena ledakan dikutip dari Middle East Monitor. Dewasnya IDF diketahui Brigadier Al-Qasam ketika helikopter Black Hawk milik Israel mendarat di lokasi tersebut. Demikian berita terkini terkait ranjau Al-Qasam di rafah ledakan tank tempur Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.